Ghibli time, here we go again, and welcome to plotline Kalian rasanya untuk membahas anime Ghibli lagi sejak terakhir kita membahasnya sekitar 1 tahun yang lalu pada konten Kiki Delivery Service Dan sekarang kita akan kembali membahas anime Ghibli lagi yaitu Kaze Tachinu atau The Wine Rises Merupakan film animasi yang disutradari oleh Hayo Miyazaki dan terinspirasi dari kehidupannya Tajiro Horikoshi Seorang insinyur Jepang yang mendesain pesawat tempur selama peran dunia kedua Dalam film ini Miyazaki menggambarkan perjalanan hidup Jiro dengan keindahan visual yang khas serta narasi yang mendalam dan kompleks Tanpa banyak bahasa basit, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya Latar waktu menggambarkan awal abad ke-20 di Jepang Seorang anak bernama Jiro Horikoshi, seorang anak muda yang penuh semangat dan impian untuk menjadi seorang perancang dan penerbang pesawat terbang Jiro selalu menghabiskan harinya untuk belajar mengenai dunia penerbangan Namun mimpinya itu terhalang oleh masalah penglihatan yang membuat Jiro tidak layak untuk menerbangkan sebuah pesawat Meskipun Jiro harus mengorbankan impiannya itu, namun itu tidak membuatnya untuk berhenti bermimpi Kecintaannya pada dunia penerbangan membuatnya tetap bertekad untuk menjadi seorang insinyur penerbangan Dia kemudian menjadikan seorang perancang pesawat Italia terkenal yang bernama Gipani Caproni sebagai role modelnya untuk mencapai impiannya Bahkan yang sering bermimpi dan memasukkan Caproni ke dalam imajinasinya untuk terus mendorongnya untuk mencapai impiannya Waktu kemudian berlalu, sejak saat Jiro menemukan tujuan hidup yang dipilihnya Kini, ia sudah memasuki masa kuliah dan ia pergi ke Tokyo untuk berkuliah dan mengambil jurusan aeronautica Sebuah jurusan untuk mempelajari perencangan pesawat terbang Kala itu, Jiro naik kereta menunjukkan to dan topinya terbang tertiup angin Dan ditangkap oleh seorang gadis muda bernama Naoko Ia ditemani oleh seorang asistennya Naoko mengembalikan topi Jiro sambil mengatakan bahasa Perancis Levincelef Jiro mengambil topinya sambil menjawab Levincelef Yang jika diartikan Yang jika diartikan, gadis itu mengatakan angin berhembus Sedangkan Jiro membalas kita harus mencoba tetap hidup Ini sebuah percakapan filosofis yang mengarah pada judul animenya yaitu The One Rises Naoko tersenyum dan segera kembali masuk ke gerbon Dan Jiro menyampaikan terima kasihnya kepada Naoko melalui asistennya Namun, tiba-tiba gempa yang dahsyat terjadi Sebuah gempa yang benar-benar adanya Yang pernah terjadi pada Jepang pada tahun 1923 Yang dinamakan gempa Kanto dengan 140.000 korban jiwa Semua bangunan di sekitar berhancuran dan seluruh kota berubah menjadi lautan api Tapi untungnya kereta tanpa Jiro berada berhasil bertahan sampai gempa merda Meskipun tungku pembekaran batu baranya akan meledak karena guncangan sebelumnya Semua penumpang keluar paksa dan segera pergi ke tempat aman untuk berlindung Namun, saat semua orang sedang melakukan evakuasi diri Jiro menemukan asisten dari Naoko tidak bisa bergerak dikarenakan kakinya yang patah Jiro memutuskan untuk menolongnya dan menggendongnya ke tempat evakuasi Dari tempat evakuasi Ternyata wilayah tempat tinggal dari Naoko sudah dekat Yang membuat Jiro segera mengantarnya pulang dan meminta bantuan untuk san asisten yang sekarang tidak bisa berjalan Setelah hal itu, Jiro langsung pergi dengan buru-buru karena ingin pergi ke kampus tempatnya kuliah Dan ternyata kebekaran juga telah sampai ke sana Bertahun-tahun berlalu sejak gempa kanto Jiro yang sekarang lulus kuliah memilih bekerja sebagai produsen dan perancangan pesawat terbang Untuk sebuah perusahaan penerbangan terkenal di Nagoya yang bernama Mitsubishi Dia mendapatkan tugas pertama untuk mengembangkan sebuah pesawat tempur dengan tim desain yang ada di sana Namun, naas, proyek itu berakhir dalam kegagalan Bahkan pesawat itu hancur berkeping-keping pada saat menjalani tahap uji coba Hal itu membuat kontrak antara angkatan darat Jepang dan perusahaan tempat Jiro bekerja dialihkan kepada perusahaan saingan Sehingga proyek ini pun benar-benar berakhir tanpa kesempatan kedua Berpindah haluan untuk membuat sebuah pesawat pengebom berat Perusahaan mengirim Jiro ke Jerman untuk mempelajari teknik desain pesawat yang ke Jerman Namun, itu tidak berjalan mulus seperti yang mereka bayangkan Meskipun telah terikat kontrak kerjasama, tapi Jiro seperti dihalangi untuk mengeksplorasi dan mempelajari konsep desain pesawat yang ada di sana Sehingga Jiro hanya belajar dari sedikit hal yang dilihatnya selama ada di Jerman Jiro kemudian dikembalikan oleh perusahaan ke Jepang Dan setelah beberapa tahun Jiro mengabdikan dirinya kepada perusahaan Ia kemudian dipindah proyekan untuk membuat sebuah pesawat tempur sebagai bagian dari kerjasama perusahaan dengan angkatan Laut Jepang Tapi kali ini Jiro menjabat sebagai kepala desainer untuk tim desain yang terlibat di dalamnya Tapi sayangnya, apa yang telah Jiro lakukan dan usahakan untuk hal itu juga harus berakhir dengan kegagalan Dan sama, pesawatnya juga hancur dalam proses uji coba dalam bermanuver Karena kegagalannya dalam proyek itu meninggalkan Jiro dalam kekecewaan yang sangat berat Sehingga perusahaan memberikan liburan keresor musim panas kepada Jiro untuk memulihkan perasaan dan mentalnya Dan dalam liburan musim panas itu, Jiro lagi-lagi secara kebetulan dipertemukan dengan Naoko Yang kebetulan juga sedang libur di tempat yang sama Naoko sekarang sudah tumbuh menjadi gadis yang cantik dan sangat anggun Dan sebenarnya disinilah Jiro dan Naoko benar-benar berkenalan Karena di pertemuan awal mereka hanya berinteraksi layaknya orang asing yang kebetulan bertemu di kereta Dan di pertemuan kedua mereka ini, Naoko menyampaikan terima kasihnya kepada Jiro Karena telah bertindak layaknya pahlawan saat itu Terutama dengan mantan asistennya, sangat berterima kasih kepada Jiro Dan sekarang telah hidup bahagia berkeluarga dan telah memiliki anak Terjadi banyak interaksi dan keseruan dari mereka berdua hingga mulai saling jatuh cinta Dan hal itu berhasil membangkitkan kembali kebahagiaan dan keceriaan dari Jiro Setelah sebelumnya menghilang karena proyeknya yang gagal Di sebuah makan malam, Jiro mencoba melamar Naoko di depan ayahnya langsung Namun sayangnya, lamarannya itu ditolak Dengan mengungkapkan bahwa ibunya 2 tahun yang lalu meninggal karena tuberkulosis Dan sekarang ia juga mengidap penyakit yang sama Meskipun Jiro telah berusaha menjelaskan bahwa ia telah jatuh cinta kepada Naoko Sejak saat pertama mereka bertemu di kereta Namun Naoko meminta Jiro menunda pernikahan sebelum penyakitnya sembuh Sehingga Naoko dan Jiro untuk sementara hanya bisa sampai ke tahap pertunangan Dan itu diterima dengan baik oleh Jiro Masa liburan musim panas dari Jiro selesai Sehingga mengharuskan Jiro untuk kembali ke perusahaannya di Nagoya Sedangkan Naoko kembali ke kediamannya yang ada di Tokyo Setelah kembali ke perusahaan, Jiro kemudian diberikan sebuah proyek yang besar Oleh perusahaan untuk kembali merancang sebuah pembuatan pesawat Dan proyek ini kembali dibiayai oleh Angkatan Laut Dengan Jiro yang dipercayakan sebagai kepala produksi Jiro kali ini mendapatkan kepercayaan lebih dari Angkatan Laut Setelah mempresentasikan rancangannya kepada Angkatan Laut Yang disebut-sebut akan menjadi pesawat masa depan Sebagai langkah revolusioner dalam aeronautika Karena Jiro menjabat sebagai orang penting Jiro terus diberikan perlindungan dan keberdahannya disembunyikan oleh perusahaan Untuk menghindari polisi Dikarenakan aktivitas militer adalah hal yang sensitif saat itu Dikalah kacaunya sosial politik peran dunia kedua Karena itu, perusahaan memberikan tempat tinggal sementara kepada Jiro Untuk tinggal bersama bosnya Sementara saat proyek itu terus dikembangkan Jiro mendapatkan info kalau kesehatan Naoko tiba-tiba memburu Yang menyebabkan dia mengalami penderahan paru-paru Yang sebenarnya, info yang ia dapatkan ini adalah surat dari ayah Naoko Yang sudah ia kirim beberapa hari yang lalu Namun tetap saja membuat Jiro sangat cemas akan keadaan Naoko Dan segera berangkat ke Tokyo di hari yang sama Untuk pergi menemui Naoko Jiro sangat sedih mendengarkan keadaan Naoko Bahkan itu membuatnya menangis saat mengerjakan rancangannya saat di dalam kereta menuju Tokyo Jiro berhasil sampai ke Tokyo Dan bertemu dengan Naoko yang saat itu sedang menjalani perawatan di rumahnya Dan tentunya Naoko sangat senang karena akhirnya bisa bertemu lagi dengan Jiro Di tengah ketidakpastian kesehatannya Namun pertemuan itu tidak lama Dikarenakan Jiro harus pulang lagi ke Nagoya di hari yang sama Untuk melakukan pekerjaan yang harus ia lakukan pada keesokan harinya Naoko sangat senang bisa bertemu lagi dengan Jiro Dan sangat sedih saat harus berpisah lagi dengan Jiro Dan sangat takut jika ia tidak dapat bertemu lagi dengan Jiro Karena kesehatannya yang kian memburuk Hal itu membuat Naoko memutuskan untuk pergi ke sanatorium Untuk melakukan perawatan yang lebih intens dalam kurung waktu yang cukup lama Yang tidak tahu apa itu sanatorium Jadi itu adalah fasilitas medis untuk penyakit jangka panjang Khususnya tuberculosis yang populer pada abad ke-19 sampai awal abad ke-20 Namun kala itu Naoko sadar bahwa umurnya sudah tidak akan bertahan lama Sehingga membuatnya nekat pergi ke Nagoya sendirian setidaknya hanya untuk melihat Jiro untuk terakhir kalinya Sebelum kembali ke masa perawatannya di sanatorium Ia berhasil bertemu dengan Jiro dan Jiro justru menghalanginya untuk pulang Dan ingin agar Naoko tetap tinggal bersamanya Jiro mengajak Naoko untuk pergi ke tempat bosnya Dan di sana ia melangsungkan acara pernikahan secara sederhana Dengan dibantu oleh bosnya dan istri bosnya yang ada di sana Mereka pun telah resmi menikah dan mulai untuk tinggal bersama Meskipun after married Jiro lebih banyak menghabiskan waktu untuk pekerjaannya Dan selalu pulang larut malam Bahkan terkadang ia masih melanjutkan pekerjaannya saat pulang dari perusahaan Tapi untungnya Naoko tetap supportive terhadap apa yang dilakukan oleh Jiro Singkat cerita proyek perancangan pesawat dari Jiro pun selesai Dan ia meminta izin kepada Naoko untuk tidak pulang beberapa hari Untuk melakukan uji penerbangan pada pesawat barunya Dan dalam masa itu Naoko merasakan kematiannya sudah semakin dekat Sehingga ia memutuskan untuk pulang ke sanatorium sendirian Tanpa sepengetahuan siapapun Dan hanya meninggalkan sebuah surat untuk Jiro Dan pesawat rancangan dari Jiro yang dinamakan Mitsubishi I-5M pun berhasil lolos uji coba Dan menjadi keberhasilan dari Jiro untuk membangun sebuah pesawat Bahkan pesawat itu menembus kecepatan 240 knot Rekor tertinggi untuk sebuah pesawat pada masa itu Dan pada momen perayaan keberhasilan Jiro Angin bertiup kencang melewati Jiro Dan Jiro merasakan hal pahit yang juga terjadi bersamaan Yaitu kematian Naoko Meninggalkannya dalam kesunyian mencekam Di antara meriahnya perayaan keberhasilannya Setelah berakhirnya peran dunia kedua Jiro kembali menjalani mimpi dan imajinasinya bersama dengan Kaproni Jiro mengungkapkan penyelesaannya terhadap kehancuran-kehancuran Yang telah disebabkan pesawatnya selama perang Kaproni menghiburnya dan mengatakan bahwa mimpi Jiro selama ini telah terwujud Dan pesawat memang adalah mimpi indah namun terkutu Dalam imajinasinya, Kaproni menunjukkan seseorang kepada Jiro yaitu Naoko Yang terus berlari ke arah Jiro sambil berteriak Dan mengarah pada isi pesan terakhir yang ditinggalkan Naoko Yang bertuliskan, kamu harus tetap hidup Dan Naoko kemudian menghilang bersama dengan tiupan angin Dan setelah itu Jiro melanjutkan perjalanannya bersama Kaproni Tamat Levan's Love Ilfanten terdefifre Angin mulai berhembus dan kita harus berusaha untuk hidup Namanya ini adalah perasa yang menggambarkan tema sentral yang ada di film ini Bahkan dua kalimat ini telah menjadi unsur utama dan membentang sepanjang durasi film Dengan Levan's Love yang memiliki makna metaforis Yang menggambarkan perubahan dan tantangan dalam kehidupan toko utama Bahkan kata ini beberapa kali terucap oleh Kaproni dalam imajinasi Jiro Saat ia sedang mengalami rintangan-rintangan dan kegagalan dalam hidupnya Dan kata ini terus membentang hingga istrinya yaitu Naoko meninggal dunia Dan kematian Naoko sebenarnya juga digambarkan sebagai angin yang bertiup ke arah Jiro Sebelum akhirnya melalui pesan terakhir Naoko Naoko menjawab semua Levan's Love yang sebelumnya terus terjadi di hidup Jiro Dengan Ilfanten terdefifre Tentang selamat atas keberhasilan impian Jiro dan ucapan terakhirnya untuk Jiro untuk tetap hidup Sama halnya dengan percakapan kecil yang terjadi di kereta menuju Kanto Sedikit trivia untuk film ini Film ini berlatar di Tokyo sebelum dan sesudah gempa besar Kanto pada tahun 1923 Dan juga beberapa lokasi lain seperti Karuizawa dan sanatorium Fujikogen Tidak seperti karya Ghibli lainnya The Wine Rises ini didasarkan pada kisah nyata dari Jiro Hirokoshi Yang telah berjasa di dunia industri penerbangan Jepang Di film ini Jiro juga berbicara dengan Caproni Yang merupakan toko nyata yang mendirikan perusahaan manufaktur pesawat Bernama Caproni di Italia Pentam 1908 Pembukaan film ini berlatar di halaman belakang tempat kelahiran Jiro Hirokoshi Sementara adegan akhir film berlatar di hutan Karuizawa Sebuah tempat yang menjadi titik meninggalnya Tatsuo Hori Seseorang yang mencatat kisah hidup Jiro Hirokoshi Yang kemudian dijadikan novel The Wine Races Dan Hori sendiri sebenarnya meninggal karena tuberculosis Dan sebenarnya Nooko yang merupakan karakter heroine di film ini Hanyalah sebatas karakter fiktif Untuk mengenang penulis aslinya Sekaligus untuk menambahkan benang emosional kepada karakter Jiro Hirokoshi Yang artinya kisah cinta antara Naofo dan Jiro di film ini adalah fiktif Sebagai bagian dari pengembangan cerita Namun ini sebenarnya bagian dari kisah penulisnya Tatsuo Hori Dengan istrinya Ayako Yano Yang saat itu Hori menderita penyakit tuberculosis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!